Wesley Soe bermain cukup baik di fase Blitz St. Louis Cranchester. Dari 9 babak yang telah dilewati, dia meraih 5 angka, membuat posisinya berada di peringkat 4 dengan 14 poin, tertinggal 4 angka dari Hikaru Nakamura. Berikut adalah kemenangan singkat Wesley saat berhadapan dengan Peter Svettler, permainan terjadi dalam tema pembukaan Italian Game varian Giocopiano. Pada langkah keempat, Wesley memasuki varian mainline C3, bersiap D4 atau bahkan B4. Kuda F6 dan D3 Setelah D6, Wesley Rokade diikuti A5, mencegah pion B4, gajah G5, dan H6, gajah H4, kemudian menteri E7. Kuda D2 Gajah B6, Wesley menaruh gajah di petak B5 sebuah pining, lalu gajah D7. Setelahnya kuda ke C4 menekan gajah. Di langkah ke-11, Peter Svettler melakukan kesalahan dengan gajah A7. Ini langsung dibalas gajah makan kuda. Gajah makan dan kuda makan pion. Unggul satu pion memaksa Peter Svettler melakukan serangan discovery gajah makan pion skak menyamakan jumlah pion. Setelah benteng makan gajah dan benteng makan kuda, Wesley menarik kuda ke petak D2 dengan kemungkinan menyerang benteng. Jadi G5 dimainkan. Setelah gajah G3, Peter Svettler kembali melakukan kesalahan di langkah G16, yakni D5, berusaha mencegah serangan kuda terhadap benteng. Tapi Wesley tetap menyerang benteng dengan pion B4. Setelah benteng mundur ke AD8, dia menaruh menteri di petak F3, mengancam kuda dan Peter Svettler menyerah sebab tidak ada cara untuk mempertahankan kuda. Jadi kuda ini harus menyingkir. Setelahnya pion akan makan pion. Dan Wesley unggul satu pion bersih serta mendominasi permainan. Meski keunggulan seperti ini tampak tidak terlalu signifikan, tapi bagi Grandmaster Super, ini sama saja dengan kekelahan. Peter Svettler menghormati kemampuan Wesley Soe. Dia sadar cepat atau lambat, Wesley pasti menang. Jadi tidak ada gunanya memaksakan diri.